Kecelakaan beruntun terjadi di KM18 Jalan Tolwaru arah Gunung Sari, Surabaya, Rabu 27 Februari 2019. Tepatnya 2 km setelah Gerbang Tolwaru Utama, kecelakaan beruntun ini melibatkan 6 kendaraan. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, tidak ada korban jiwa atau luka. Keenam kendaraan itu adalah truk muatan kerupuk dengan nomor polisi S9822 NC yang disupiri Budiono warga Pasuruan. Honda Mobilio dengan nomor polisi L1411EF yang dikemudikan Nancy Kristiani Gunawan warga Surabaya. Mobil pickup dengan nomor polisi AG8421AF yang dikemudikan Koirul Anam warga Sidoarjo. Mobil Grand Livina dengan nomor polisi L1377IKA yang dikemudikan Muhammad Sohib Wahib warga Bangkalan. Pickup warna putih dengan nomor polisi L9872KI yang dikemudikan Teguh Imanto warga Surabaya. Dan mobil Datsun dengan nomor polisi S1462YA yang dikemudikan Trisidianto warga Mojokerto. 6 kendaraan tersebut melaju di lajur kanan. Karena ada kepadatan, masing-masing menjaga jarak aman dengan mengerem di KM14B, kata Kasat Patroli Jalan Raya Polda Jatim, AKBP Bambang S.W. Bowo. Truk bermuatan kerupuk yang berada di paling belakang melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa mengantisipasi pengereman sehingga menabrak mobil-mobilio yang berada di depannya sehingga mengakibatkan tabrakan beruntung. Farisal Tito Jatimno.com Terima kasih.